Perayaan lebaran selalu identik dengan keberadaan kue kering yang ada di meja ruang tamu atau keluarga. Begitu juga dengan keluarga Awit Ganjari. Ibu dua anak ini mengaku tidak lengkap rasanya jika merayakan lebaran tanpa menyiapkan kue kering. Nastar dan kue keju adalah kue yang harus ada. Saking lezatnya, Awit bercerita, terkadang ia tak bisa menahan diri ketika mengonsumsi kue kering terutama pada momen lebaran. Suka nggak sadar diri ya, kalau misalnya udah makan kue kering itu kan suka nggak bisa berhenti terus-terusan. Karena sambil nonton TV sambil ngobrol tuh makan satu-satu-satu pas dilihat eh udah sedikit lagi nih gitu. Nggak kerasa ya, karena cemilan kita nganggepnya kan cemilan nih si kue kering ini. Terus adanya jarangnya kue kering yang khusus lebaran ini adanya memang momennya di lebaran ini. Jadi karena momennya dicemilin terus tuh. Tapi tahukah anda kue yang terdiri dari campuran tepung terigu, minyak dan gula ini mengandung begitu banyak kalori? Dokter spesialis Gizi Johannes Chandrawinata memberikan gambaran mengenai kandungan kalori pada setiap jenis kue kering. Per 100 gram kue nasta rata-rata mengandung 500 kalori. Untuk kue keju dengan berat 100 gram memiliki kandungan 450 kalori. Sementara untuk 100 gram kue putri salju memiliki 400 kalori. Rata-rata masing-masing kue mengandung 24 hingga 50 kalori per buahnya. Juga kita bandingkan dengan kalori nasi. Memakan tiga buah kue sama dengan makan sepiring nasi seberat 100 gram. Kandungan kalori dari kue kering tinggi ya. 100 gram kue kering itu kira-kira 450 kalori. Karena kandungan kue kering itu 20%nya gula, 20% lemak. Jadi itu sangat beda jauh kalau kita bandingkan dengan nasi. Nasi itu 100 gram hanya 130 kalori. Jadi banyak orang takut makan nasi. Tapi berani makan kukis ya. Kue kue kering itu padahal kalorinya sangat tinggi. Mengonsumsi kue kering secara berlebihan yang mengandung banyak kalori bisa berdampak buruk bagi kesehatan tubuh. Ya tentu asupan kalori yang berlebihan dari kukis menyebabkan kenaikan berat badan ya selama PSBB ini ya. Nah kemudian juga kolesterol, kalau pada mereka yang ada turunan kolesterolnya tinggi juga akan meningkat juga ya. Selain itu juga dia mengandung gula yang cukup tinggi dan tepung jangan lupa. Nah jadi pada yang menerita kelainan gula darah seperti diabetes, hati-hati gula darah cepat naik. Waktu mengonsumsi kue kering penting diperhatikan. Beri waktu 3 jam untuk makan kue kering setelah makan hidangan utama seperti nasi dan lauknya. Cukup 3 buah 1 hari makan kue kering. Tidak lupa impangi dengan mengonsumsi buah-buahan agar kebutuhan serat dalam tubuh bisa terpenuhi. Kiki Haryadi, Kavijati, Bandung, Jawa Barat.